Ras dan status sosial selama belasan abad, jawabnya adalah tidak ada. Berbeda dengan yang sudah ditetapkan pemerintah, Jemaah Majelis Syolawat Asyil Kubro rayakan Idul Adha 1445 Hijriah hari ini, Minggu, 16 Juni 2024. Salat Idul Adha digelar di halaman parkir harmoni, parang tritis, kretek, bantul yang diikuti oleh sekitar seribuan jemaah. Mayoritas jemaah Majelis Syolawat Asyil Kubro berasal dari bantul bagian selatan seperti, kretek, pundong, bambang lipuro dan sekitarnya. Salat dimulai sekitar pukul 6.45 WD yang sudah didatangi banyak jemaahnya. Lahan parkir tersebut menjadi satu untuk digunakan baik jemaah perempuan maupun pria. Pelaksanaannya tampak begitu husyuk yang dilanjutkan hutbah dari Edi Subroto sebagai hati. Ketua Panitia Salat Idul Adha 1445 Hijriah Majelis Syolawat Asyil Kubro Ibn Ali mengatakan, lebih dulu merayakan karena mengikuti rukyat atau isbat penduduk di Makkah. Menurutnya, jemaahnya berbagai kalangan masyarakat dengan berbeda-beda latar belakangnya. Kalau untuk Idul Fitri mengikuti rukyat global sedangkan Idul Adha rukyat makkah. Jadi apapun makah mulai kami mulai, katanya, Minggu, 16 Juni 2024. Rukyat global adalah tidak terbatas di Indonesia saja. Ketika di negara muslim di luar Indonesia sudah ada yang melihat rukyat itu berlaku untuk negeri lain. Sedangkan untuk rukyat di Indonesia dinilai sebagai rukyat lokal. Rukyat lokal itu dilakukan oleh wilayah masing-masing. Ketika tidak terlihat rukyatnya di wilayah tersebut berarti daerah tersebut tidak menetapkan satu Zulhijjah hingga hari berikutnya.